Atraksi akrobatik udara yang mewarnai pembukaan acara penerimaan api abadi ASEAN Games di Bumi Sriwijaya, Palembang, Sabtu pagi. Selanjutnya diringi aksi terjun payung 51 anggota Paskas. Api abadi ASEAN Games dibawa masuk Stadion Jakabaring, Palembang. Penyerahan obor ASEAN Games sendiri langsung diterima Gubernur Sumatra Selatan, Alex Nurdin, untuk dibawa kewiling kota. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah diharapkan jadi pemacu prestasi tim Merah Putih. Harap kita juara lah, masa gak juara? Harus minimal. Minimal gak 10 besar lah, ya lah. Kalau bisa 3 besar minimal. Tapi kita juara, itu target dulu ya. Jangan belum apa-apa nomor 10, nanti nomor 20 dia. Gelora Sriwijaya Jakabaring sendiri nantinya akan dilaksanakan pertandingan dari 12 cabang olahraga di sebelas venue. Selain telah siapnya venue pertandingan, Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang juga telah mempersiapkan fasilitas penunjang. Ardian Sianugraha melaporkan untuk NET.